Pelaksana Tugas atau PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Muhammad Mardiono mengungkap respon Ganjar Pranowo setelah partainya mengumumkan dukungan untuk Gubernur Jawa Tengah itu maju sebagai calon presiden. Tepatnya pada pemilu 2024 mendatang. Adapun Mardiono mengatakan Ganjar menyambut baik dukungan dari partainya. Hal ini disampaikan Mardiono di Kompleks Kementerian Widya Chandra Jakarta Selatan pada Kamis 27 April 2023 malam. Namun demikian Mardiono mengaku belum bertemu langsung dengan Ganjar usai P3 mengumumkan deklarasi dukungan. Ia berharap dapat segera bertemu dengan politisi PDI perjuangan tersebut untuk membahas langkah selanjutnya. Meski begitu P3 telah merencanakan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Kudri. Adapun agendanya tidak layu untuk membahas pencapresan Ganjar. Rencananya pertemuan digelar di kantor DPP PDIP Jakarta Pusat pada minggu 30 April 2023. Mardiono berharap Ganjar bisa ikut serta dalam pertemuan tersebut. Setelah bertemu dengan Megawati dan Ganjar, Mardiono mengatakan pihaknya baru akan mengatur pertemuan dengan Presiden Jokowi Dodo. Sebagaimana diketahui P3 mengumumkan dukungan untuk Ganjar Pranowo sebagai jalan presiden dalam momen rapat pimpinan nasional atau rapimnas yang digelar di Yogyakarta. Tepatnya pada selasa 25 April 2023. Keputusan itu diambil paska P3 melakukan musyawara selama 3 hari sejak minggu 23 April 2023. Proses musyawara tersebut melalui sejumlah tahapan seperti rapat pengurus harian, rapat majelis DPP hingga rapat gabungan majelis. Sebelum memutuskan dukungan, P3 mengaku telah mengkaji kelebihan dan kekurangan sosok Ganjar secara mendalam. Adapun Ganjar Pranowo telah resmi diumumkan BDI Perjuangan sebagai Capres Pemilu 2024. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Umum BDIP Megawati Soekarno Putri. Terima kasih telah menonton!